Assalamualaikum kawan-kawan buat kalian juga saya ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat suri, dan selamat malam kali ini saya ingin memberitahu nih buat kawan-kawan penyebab ikan cupang patah pinggang dan saya juga ingin berbagi pengalaman nih buat kawan-kawan tentang ikan cupang cacat patah pinggang ternyata ikan cupang sakit patah pinggang itu bisa dipijah kawan-kawan atau dikawinkan gitu kalian bisa lihat di video ini dan ini adalah bukti kawan-kawan bahwa ikan cupang cacat patah pinggang bisa punya anak gitu bisa punya keturunan dan bisa dipijah gitu kawan-kawan dan ikan cupang patah pinggang yang ada di video ini dia cacatnya bukan dari lahir kawan-kawan tapi ada juga ikan cupang cacat patah pinggang gitu dari lahir dari kecil gitu nah kalau cacat patah pinggang dari kecil biasanya itu indukan jantannya salah ngomong kawan-kawan kalian pasti pernah lihat kan ikan cupang jantan makanin anaknya misalnya nih kawan-kawan abis menjejekkan cupang nih ya terus menetas umur burayak itu baru berapa hari terus kawan-kawan tuh ngelihat indukan jantannya itu makanin anaknya itu sebenarnya bukan dimakanin kawan-kawan cuma dimomong gitu loh digendong lah ibaratnya nah tapi nanti dia dimuntahin lagi ke busa-busanya jantan itu tapi dari situ juga kadang si jantan ini membuat cacat anaknya sendiri kawan-kawan karena terlalu banyak masukin burayak ke mulutnya dan akhirnya salah satu anaknya itu ada yang cacat karena dia itu masukin anaknya itu ke mulutnya dia terlalu banyak kawan-kawan nah jadi dia empetan di mulut si jantan itu sendiri nah disini kawan-kawan bisa lihat nih ini adalah indukan jantannya kawan-kawan yang patah pinggang tapi dia patah pinggang bukan dari bayi ya bukan dari kecil nah ini waktu itu dipijah anaknya banyak ya anaknya normal ya seperti di video ini nih anaknya indukannya indukan jantannya aja yang patah pinggang kalau indukan betinanya normal nah tapi pernah digawinkan pernah dipijah ya anaknya Alhamdulillah banyak gitu anaknya gak ada yang cacat bahkan dilubukan tuh gak ada yang cacat gak ada yang patah pinggang gitu nah dari situlah salah satunya ikan cupang menjadi patah pinggang gitu kawan-kawan salah satunya gitu salah satu penyebabnya karena dia dimomong bapaknya itu di mulutnya terlalu mempet-petan nah jadilah salah satunya itu ada yang cacat gitu tapi kalau semisal ikan cupang patah pinggang di waktu dewasa biasanya itu karena airnya kotor kawan-kawan dan terlalu dingin bisa jadi juga airnya terlalu dingin gitu dan bisa jadi juga dia karena sering benturin dirinya ke dinding soliter itu sendiri kawan-kawan dinding soliter atau dinding kolam tempat burayak itu sendiri nah air kotor itu sama ikan cupang sering benturin diri ke dinding itu ada hubungannya kawan-kawan karena airnya itu kotor terus badan ikan cupang itu gatel nah dari situlah dia sering benturin dirinya ke dinding soliter atau dinding kolam itu sendiri gitu dan akhirnya pinggang ikan cupang itu menjadi cidra gitu kawan-kawan ikan cupang aja jadi cidra patah pinggang kalau semisalnya ikan cupang kawan-kawan itu sudah terlanjur sakit gitu sakit patah pinggang itu cara ngobatinnya sangat mudah kawan-kawan sering-sering aja jemur di pagi hari jemur di pagi harinya itu sekitar jam 8 sampai jam 10an itu kawan-kawan nah tapi jemurnya itu jangan lama sekitar 5 menit atau 10 menit aja gitu untuk penjemurannya itu setiap hari juga gak apa-apa kawan-kawan setiap hari gitu lebih bagus malahan atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu semisalnya nih ya kawan-kawan itu habis ganti air ikan cupang itu gitu misalnya 2 hari sekali gitu ganti air ikan cupang itu terus baru dijemur kawan-kawan habis diganti airnya terus dijemur nah disini juga ada contoh nih kawan-kawan ikan cupang dilubuhkan yang patah pinggang gitu nah disini kesimpulannya ikan cupang patah pinggang itu semisalnya kalau dari bayi nih dari kecil nah itu biasanya itu karena dimomong bapaknya tadi digendong bapaknya tadi dimasukin mulutnya kebanyakan jadilah dia patah pinggang nah kalau udah dewasa kayak gini ini disebabkan karena itu kawan-kawan air itu kotor atau dia ini sering bentulin dirinya itu ke dinding kolam ini gitu loh atau bisa jadi air ini terlalu tinggi kawan-kawan terlalu tinggi terlalu banyak gitu loh airnya sama air ini terlalu dingin kawan-kawan nah biar airnya itu gak terlalu dingin kalau bisa itu air ketapang itu kentelin kawan-kawan pekatin gitu loh air ketapangnya ada juga ikan cupang cacat begini cacat patah pinggang gitu kawan-kawan itu karena hasil inbreed kawan-kawan misalnya kawan-kawan tuh minjah ikan cupang satu darah gitu loh satu indukan nah itu kadang juga sih menyebabkan ikan cupang cacat kalau untuk penyegahannya sendiri kalau bisa itu ya kawan-kawan air itu jangan banyak-banyak gitu jangan terlalu tinggi jangan terlalu banyak gitu nah kalau bisa itu air ketapangnya itu kentelin pekatin dan kalau bisa sih sering-sering diganti kawan-kawan airnya nah kalau kalian tuh sering ganti air gitu air itu sering diganti nah ikannya juga cepat mutasi kawan-kawan cepat mutasi mutasi warna cepat besarnya juga ikannya kalau sering-sering diganti airnya karena kalau airnya itu sering diganti nanti dia oksigennya ada terus kawan-kawan oksigen itu banyak nah jadi dari intinya kalau kita sering ganti air ikan cupang nah itu ikannya jadi sehat kawan-kawan jadi sehat warnanya cepat keluar ikannya juga cepat besar terhindar dari penyakit nah tapi kalau bisa airnya itu sudah diindapkan kawan-kawan semisalnya kalian itu sudah endapin air yang dari sumur gitu nah kalau bisa ngendapinnya itu dikasih daun ketapang juga kawan-kawan nah jadi kalau kalian tuh udah ngendapin air besok-besoknya kalian pengen ganti air ikan cupang ini nah jadi kalian tuh tinggal masukin aja air yang endapan tadi yang sudah disiapin tadi gitu yang sudah diindapkan nah jadi kesimpulan di video ini kalau menurut saya kawan-kawan menurut pribadi saya ikan cupang patah pinggang itu disebabkan karena air kawan-kawan misalnya nih dari bayi dia itu gak patah pinggang sesudah berapa bulan kemudian dia patah pinggang nah itu karena airnya kotor kawan-kawan karena air kotor itulah ikan cupang ini mudah terserang penyakit gitu dan air kotor itu juga buat ikan cupang benturin dirinya ke dinding soliter atau dinding kolam itu sendiri kawan-kawan nah dari situlah dia cacat gitu menjadi cacat menjadi patah pinggang oke kawan-kawan sampai jumpa di video berikutnya buat kalian yang udah mampir sini saya ucapin terima kasih yang udah subscribe saya ucapin terima kasih juga yang belum subscribe tinggal tekan tombol subscribe di bawah ini ya sama gambar loncengnya dihidupkan diaktifkan oke kawan-kawan sampai jumpa di video berikutnya sekali lagi saya ucapin selamat pagi selamat siang selamat suri selamat malam dan wassalam selamat menikmati selamat pagi